Kitab Miha, Pasal 2 Rencana Jahat Manusia Celaka akan datang kepada orang yang merencanakan kejahatan. Mereka berbaring di tempat tidurnya membuat rencananya yang jahat. Ketika terang pagi datang, mereka melakukan kejahatan yang telah direncanakannya, karena mereka mempunyai kuasa melakukan yang diinginkannya. Mereka menginginkan ladang, lalu mereka mengambilnya. Mereka menginginkan rumah, lalu mereka mengambilnya. Mereka menipu seseorang, dan mereka mengambil rumah dan tanahnya. Rencana Tuhan Menghukum Manusia Itulah sebabnya Tuhan mengatakan hal ini. Lihatlah, aku sedang merencanakan kesusahan terhadap keluarga itu. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tidak sombong lagi karena masa yang jahat akan datang. Orang menyanyikan lagu tentang kamu. Mereka menyanyikan nyanyian sedih ini. Kita hancur. Tanah kita telah diambil Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Ya, ia telah mengambil tanah dari aku. Ia membagi-bagikan ladang kami. Kami tidak dapat mengukur tanah itu dan membaginya di tengah-tengah umat Tuhan. Mikha dilarang bernubuat. Orang mengatakan, Jangan bernubuat kepada kami. Jangan katakan hal-hal yang jahat tentang kami. Tidak ada yang jahat akan menimpa kami. Hai anak-anak Yaakub. Aku harus mengatakan hal ini. Tuhan sudah kehabisan kesabarannya karena perbuatan jahat yang kamu lakukan. Jika kamu hidup dengan benar, aku mengatakan yang baik kepadamu. Tetapi, kamu menyerang umatku seperti musuh. Kamu merampas pakaian dari orang yang berjalan. Mereka menganggap bahwa mereka aman. Tetapi, kamu memperlakukannya seperti tawanan perang. Kamu mengambil rumah yang indah dari umatku yang perempuan. Kamu selalu mengambil kekayaanku dari anak-anak kecil. Bangkit dan pergilah. Ini bukan tempat peristirahatan bagimu karena kamu telah membinasakannya. Kamu telah membuatnya najis. Maka tempat ini binasa. Itulah kebinasaan yang luar biasa. Orang itu tidak mau mendengarkan aku. Tetapi, jika seseorang datang mengatakan dusta, mereka menerimanya. Mereka menerima Nabi Palsu jika ia datang dan berkata, masa depanmu baik, melimpah dengan anggur dan bir. Tuhan akan mengumpulkan umatnya. Hai anak-anak Yaakub. Aku akan mengumpulkan kamu semua. Aku mengumpulkan semua umat Israel yang tertinggal. Aku mengumpulkan mereka seperti domba dalam kandang. Seperti kawanan domba di padang rumput. Tempat itu akan penuh dengan suara orang banyak. Pemburu akan melintas dan berjalan di depan mereka. Mereka membinasakan gerbang dan meninggalkan kota. Mereka akan pergi bersama rajanya, berjalan di depan mereka. bersama Tuhan di depan umatnya.